Yang awalnya toko kelontong, hari ini pemilu 6 Juni tahun 82 besok buka saya. Hai sahabat Citikon, selamat pagi. Sekarang saya lagi bersama bapak owner pemilik toko bangunan yang ada di Wulingi Blitar. Selamat pagi Pak, bisa diperkenalkan kepada sahabat Citikon yang ada di rumah. Saya Wendera Hartono, sebagai pemilik toko Kalimas yang berada di Wulingi Blitar. Kalau boleh cerita nih Pak, awal mula ceritanya toko bangunannya bapak ini. Tepatnya 6 Juni tahun 1982 saya memulai buka toko yang awalnya toko kelontong. Awalnya toko kelontong. Kemudian, karena toko kelontong kira-kira sekitar 2 bulan kecurian, sehingga saya mudah saya habis. Kemudian oleh kakak ipar saya, kakak ipar saya kemudian di Kesamben, itu buka toko bangunan. Dia ngomong, ya kamu bangunan aja, saya coba saya kenalkan bos saya. Kemudian saya beralih ke toko. Kepatangan itu dari kecil, kecil demi kecil, saya awali hingga sampai sekarang. Saya memulai jual batari-nya itu sekitar 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Tetapi berbagai merek yang saya jual, karena tergantung siapa yang menawari, murah, saya beli. Saya tidak memikirkan muku dan kualitas, saya tidak pernah memikirkan. Karena hanya sebagai permintaan konsumen saja, kalau konsumen minta menarik A, saya akan A, B, kacau B. Jadi mengikuti permintaan konsumen yang ada di pasar ini ya Pak ya? Mereka mengatakan, di sana dapat harga sekian, di sini kok sekian. Akhirnya saya cari yang murah. Selama ini, saya tidak bisa menunjukkan, ini loh yang bagus, ini yang biasa, ini yang jari saya tidak bisa. Karena kita semua tidak tahu kemudiannya itu bagaimana. Saya hanya harga saja. Dengan hadirnya, Citycon ini ya saya mengharapkan bisa pegang brand di mereknya Citycon. Jadi saya tidak bermacam-macam pegang. Saya harap kemudian itu mutu dan harganya itu sesuai. Ada harga, ada kualitas gitu ya Pak ya. Ini tadi pas saya ke sini Pak, saya lihat kok ada dua toko bangunan ya Pak. Itu toko bangunannya Bapak juga? Ya, yang toko chat itu putra saya. Oh putra Bapak, jadi kalau yang ini khusus untuk bahan-bahan campur. Bahan-bahan campur. Kalau di desa itu kan toko tidak bisa jual khusus. Kalau di desa, ya campur. Nah ini karena anak saya itu kan baru menikah, itu nanti regeneransinya anak saya itu. Nah sementara ini saya suruh belajar, saya suruh buka inset. Oh gitu ya Pak. Nanti sambil berjalan dia belajar. Karena basicnya dia kan bukan toko bangunan. Jadi belajar pelan-pelan ya Pak ya. Sambil kita bimbing. Denger-denger nih Pak, katanya di deket situ juga ada toko bangunannya Bapak juga. Tapi keramik ya Pak ya. Ya, nanti ke depannya kita akan buka khusus sanitar. Khusus keramik ya. Nah sanitar, yang khususnya sanitar. Sanitar juga. Kalau misal, tadi kan katanya udah dari tujuh tahun yang lalu jualan bataringan tapi semua merk ya. Kalau khusus untuk bataringan Citikon aja itu mulai tahun berapa Pak? Citikon aja itu kira-kira satu tahun. Baru kita dikenalkan oleh seller saya itu Pak siapa ya. Itu, coba Pak ini Citikon. Saya pikir kok namanya juga keren ya, Citikon. Saya juga tertarik ya. Ya coba kita coba. Ya pelan-pelan kita coba. Karena namanya barang baru. Kita juga harus memperkenalkan. Orang suruh coba. Ya kita mengharapkan kering orang itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa kau pilih bataringan Citikon? Gini, selama ini saya kan jual berbagai merk ya. Apa saya, macam-macam. Saya gini, saya terlalu mereka tuh membandingkan harga tapi tidak kualitas atau mutu. Jadi saya kan jadi kacau, kacau nya begini. Disana ada harga misalnya 700, disini berapa tuh? 750 lho. Kok mahal? Dan saya carikan yang murah misalnya yang nomor 50 atau yang nomor 25 atau yang berapa. Pokoknya supaya mereka tuh membeli. Dengan hadirnya Citikon ini, saya mengharapkan, saya pegangnya satu merk kata aja. Ya saya harap, saya bisa konsisten di satu bataringan aja, Citikon. Jadi saya enggak, enggak lagi cari merk-merk yang punya harga, punya kualitas. Saya harapkan begitu. Jadi saya juga enggak, enggak terlalu banyak pilihan gitu loh. Karena bataringan ya gitu-gitu aja loh. Apalagi jangan didukung oleh ini loh. Perekatnya itu, saya lebih senang lagi karena ini loh kalau pakai Citikon, pakai perkatnya. Bisa langsung sekalian ya Pak ya. Jadi saya harapkan juga harga yang sesuai dengan kualitasnya. Nah balik lagi ke tadi kalau misalnya sebelumnya sudah pernah beli, terus ngerasa, oh mutunya bagus nih, pasti repeat order ya Pak ya. Jadi yang diharapkan itu repeat ordernya ya Pak ya. Tukang-tukang sebelumnya itu kan pasti kayak belum kenal bataringan gitu ya Pak ya. Itu juga mengedukasi ke tukang-tukang atau gimana Pak? Ya tukang-tukang begini, kalau mengerjakan bataringan itu kan harus presisi. Jadi kalau misalnya ini ada bataringan itu ya saya lebih senang kalau misalnya diadakan pelatihan atau bagaimana itu kan mereka lebih efisien, lebih mengerti caranya, lebih cepat gitu. Itu saya harapkan diadakan pelatihan juga. Kita siapkan. Di Citycon ini juga sudah ada program training tukang namanya Pak. Jadi kita mengundang tukang-tukang yang ada di sekitar toko bangunan ini buat memperkenalkan bataringan itu apa sih, terus cara menggunakan bataringan seperti apa, cara pakai mortarnya ini juga gimana. Kayak gitu sih Pak. Jadi harapannya ke depannya itu kan biar tukang-tukang tahu, oh ini ada bataringan Citycon, bisa beli di toko bangunan Bapak juga ya. Kayak gitu. Apa ada masukan atau saran untuk Citycon ke depannya Pak? Saya harap karena saya sudah memegang Citycon ini, makanya saya harus konsekuen. Saya yang minta kepada pabrik-pabrikan yang mana Citycon itu mengenai mutu itu mohon dijaga dan harga bisa kompetitif.